Baru-baru ini, viral di media sosial video yang menunjukkan aksi pegawai ekspedisi lempar dan tendang paket ke dalam truk. Tak pelak, aksinya ini pun mendapat kecaman dari netizen. Bukannya bekerja dengan baik, pegawai ekspedisi ini malah bangga memperlihatkan aksi tidak terpujinya saat bekerja. Bagaimana tidak, dia menendang paket ke dalam truk. Aksi tak terpuji pegawai-pegawai ekspedisi yang lempar dan tendang paket ke dalam truk itu sontak ramai dikecam oleh netizen. Video viral aksi pegawai ekspedisi tersebut diunggah oleh akun Instagram at Terang Media, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan dua orang pegawai ekspedisi yang tengah mengecek paket sebelum dikirimkan. Saat itu seorang pegawai pria tampak mengecek paket dan menandai lokasi dan pengiriman menggunakan sebuah alat scan. Sekilas tak ada yang salah dengan pekerjaan pria tersebut. Hingga pada akhirnya, pria tersebut melempar paket yang telah diskan menuju ke dalam pintu truk yang terbuka penuh. Tak sampai di sana saja, rupanya dalam truk tersebut ada seorang rekannya yang sedikit berguling santai. Ketika paket telah dilemparkan, pegawai ekspedisi yang berada di truk tersebut menendang paket-paket yang dilempar hingga masuk ke mobil tersebut. Aksi tersebut dilakukan tak hanya sekali saja. Namun hampir semua paket mendapat perlakuan yang sama. Meskipun mendapat teguran dari sang perekam, mereka masih tertawa bersama. Akan tetapi kedua pegawai ekspedisi itu tetap tertawa seraya merokok saat menendang dan melempar paket ke dalam truk. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang mengecam aksi kedua pegawai ekspedisi itu melempar dan menendang paket ke truk. Terima kasih telah menonton!